Mengawasi dan memperbaiki masalah yang ada sudah menjadi tugas utama Departemen Pemeliharaan yang ada di Foundation. Ini juga berlaku kepada semua orang-orang yang bekerja di SCP Foundation Indonesia, karena ada banyak sekali masalah yang harus mereka urus. Pemeliharaan diketuai oleh Kepala Pengawasan Pemeliharaan SCP Foundation Indonesia, yaitu teknisi Fransian dan beberapa anak buahnya yang akan melakukan perbaikan masalah dan juga kebutuhan lainnya jika ada suatu masalah yang terjadi. Laporan Salah Penahanan Sebuah SCP dengan kelas Yuclid melaporkan kepada Departemen Pemeliharaan bahwa pintu salah penahanannya rusak dan ia pun melaporkannya dibandingkan kabur dari sana. Teknis Fransian mengatakan bahwa terima kasih atas kerjasamanya karena sudah jujur dan akan diperbaiki dalam waktu yang akan datang. Laporan Kentang Hilang Setelah satu penelitik hilangan kentang untuk salah satu penelitiannya, walaupun ini bukan pekerjaan Departemen Pemeliharaan, ia pun diinstruksikan untuk mengambil kentang yang baru di dapur kantin terdekat yang ada. Laporan Toilet Jongkok Beberapa personel yang ada di foundation memprotes karena toilet jongkoknya bermasalah. Dan karena itu, mereka pun mengganti toilet jongkok yang ada di foundation dengan toilet duduk yang modern agar masalah ini selesai. Tapi, laporan terkait toilet duduk pun muncul karena beberapa personel yang ada tidak bisa menggunakan toilet duduk sama sekali. Mendengar hal tersebut membuat Departemen Pemeliharaan menjadi kesal dan mengganti toilet duduk menjadi toilet semi-automatis yang bisa digendalikan dengan tombol multifungsi. Beberapa personel melaporkan bahwa mereka tidak mendapatkan tempat duduk sama sekali di kantornya dan melapor untuk meminta sebuah sofa. Tapi, Departemen Pemeliharaan menolak permintaan tersebut dan ia pun disuruh untuk pergi ke Departemen Logistik untuk mendapatkan tempat duduk. Anehnya, beberapa personel yang ada di foundation lupakan password wifi yang ada di foundation. Mereka pun melapor untuk meminta password wifi-nya. Departemen Pemeliharaan menjawab dengan memasang papan yang ditampakkan di setiap sisi kantor yang berisi password wifi SCP Foundation. Seorang personel melaporkan bahwa semua komputer yang ada di foundation tiba-tiba mengeluarkan layar warna hitam dan putih di sana. Semua komputer yang ada di sana pun diperbaiki dan diganti, sedangkan orang yang melakukan prank tersebut akan mengganti biayanya melalui potongan gaji. Mikroskop yang ada di laboratorium penelitian sering banget jatuh dan hancur karena tidak ada pengaman. Departemen Pemeliharaan pun memasang pengaman penyangga agar tidak mudah jatuh dan rusak. Seorang menggunakan SCP-010ID, yaitu sebuah laptop yang ada di dalam penanganan foundation, menggunakannya untuk menginstall sebuah program. Departemen Pemeliharaan pun mengambil laptop tersebut dan orang tersebut akan diberikan laptop yang baru. Dengan tambahan dari Dr. Ina Stefani bahwa laptop tersebut bukan untuk digunakan kebutuhan sehari-hari. Dan yang terakhir, seorang memainkan SCP-022ID, yaitu sebuah layangan yang ada di foundation. Seorang psikolog pun dikirim ke sana untuk mengurusnya. Dia mengatakan bahwa SCP-022ID sudah diamankan. Dan juga personal foundation yang main layangan tersebut sudah diurus. Terima kasih telah menonton!